Bahagia Pendekar Binal Jilid 33 Hahaha, nona tidak perlu pantang omong, seru si kerdil dengan tertawa Katakan saja Kui Tong Chu, anak setan, nama ini sudah biasa bagiku, tidak nanti ku marah dengan nama ini Mendengar nama Kui Tong Chu seketika Tan Hong Chiao, Lam Kiong Liu, dan lain-lain sama terkesiap Sejak kecil mereka sudah pernah mendengar cerita tentang anak setan, konon ginkangnya tinggi luar biasa, adalah ahli waris YIM Sud, semacam ilmu gelut di Kepulauan Lautan Timur, Kepulauan Okinawa Jepang Konon Kui Tong Chu ini seakan-akan mahir ilmu menghilang, jika dia hendak mencari rahasiamu, sekalipun dia semiunyi di bawah kursimu juga takkan kau ketahui Cuma tokoh aneh ini sudah terkenal pada 50 tahun yang lalu, selama 30 tahun terakhir ini hampir tidak pernah lagi terdengar kabar beritanya Konon dia telah pergi lagi jauh ke Lautan Timur sana untuk menikmati kehidupan bebas di pulau yang mengasyikan itu Ada pula cerita, katanya di Kepulauan Timur sana kebanyakan penghuninya adalah orang pendek, bangsa Ainu, penduduk asli Kepulauan Jepang memang rata-rata bertubuh pendek, sebab itulah ia merasa cocok berdiam di sana Sekarang tokoh ini mendadak muncul lagi di daerah Tionggoan, hal ini sungguh aneh dan entah apa maksud tujuannya Dengan hormatan Hong Chiao lantas buka suara, sudah lama wampu sekalian mendengar nama kebesaran Chiampual, kini dapat berjumpa, sungguh sangat mengembirakan Haha, mulutmu omong manis begini, dalam hati mungkin kalian was-was dan ingin tanya untuk apa makhluk tua aneh ini datang kemari, betul tidak kata Kui Tong Chiu dengan tertawa Ah, mana berani, jawab Tan Hong Chiao Padahal tanpa kau tanya juga akan kukatakan, pujar Kui Tong Chiu Tan Hong Chiao hanya mengiakan tanpa memberi komentar lagi Maka si Kerdi lantas berkata pula, kedatanganku ini adalah untuk urusan Pertama, ku dengar nonati ini hendak menikah, maka sengaja ku panggilkan Sabtu rombongan pemain musik Ku jamin rombongan musik ini adalah pemain kelas 1 Tapi saat ini rombongan pemusik itu belum tiba dan upacara pernikahan nonati telah berlangsung Ini kan membuat malu padaku, sebab itulah sedapatnya ku harap nonati menunda sebentar upacara nikah ini Diam-diam Tan Hong Chiao dan lain-lain menghela nafas lega setelah mengetahui kedatangan orang aneh ini bukan hendak mencari perkara kepada mereka Sedangkan Lito Ajui dan kawan-kawannya diam-diam terkejut Mereka heran ada hubungan apakah antara si Kerdi laneh dengan Tisiman? Mengapa dia ikut sibuk bagi urusan nona ini? Kui Tong Chiu tertawa dan berkata pula Sebenarnya aku ini tidak pernah kenal nonati ini Cuma pembawaanku saja yang suka ikut campur urusan tetek benek Meski di dalam hati Lito Ajui dan kawan-kawannya sama sangsi dan penuh tanda tanya Tapi tiada seorang pun berani bertanya Bahwa mereka sudah berdiam selama 20 tahun di Okejin Kok dengan batin tersiksa Kini mereka muncul lagi di dunia kangong Meski tindak tanduk mereka agak mendekati main gila dan mengacau Tapi apapun juga mereka adalah capto Aokejin Nama capto Aokejin itu tidak diperoleh dengan begitu saja Maka bila benar-benar menghadapi urusan gawat Pada umumnya mereka dapat menahan perasaan dan berpikir panjang Terdengar Kui Tong Chiu berkata pula Dan urusan kedua Jika ku ceritakan tentu akan sangat menarik Wampu siap mendengarkan ujar Tan Hong Chiu dengan tersenyum Soalnya tanpa sengaja aku telah menyelamatkan satu orang Kabarnya orang ini manusia berengsek Tapi dasar wataku memang juga aneh dan paling suka berkawan dengan orang berengsek Sebab pada umumnya orang tidak suka berkawan dengan orang berengsek Jika aku pun serupa orang lain Kan kasihan orang berengsek itu Dan kalau seorang perlu dikasihanikan tidak dapat dikatakan berengsek lagi Diam-diam para buyung bersaudara itu sama geli mendengar rocehan si kerdil yang lucu itu Tiba-tiba Pak Hai Sim menyela Wah, jika begitu Mungkin kawan berengsek ciam puah ada satu barisan bila dikumpulkan Dasar mulut usil dan suka pada kata-kata yang menyakitkan hati Bila mana Pak Hai Sim bungkam saja mungkin tenggorokannya akan terasa gatal Maka pada setiap kesempatan dia pasti ikut menimrung Hal ini serupa seekor anjing yang melihat najis Sulit untuk melarangnya agar jangan makan kotoran Kui Tong Chu memandangnya dengan tertawa Tampaknya kau inilah yang bernama Pak Hai Sim yang suka merugikan orang lain Tanpa menguntungkan diri sendiri itu He he, kau memang tidak bernama kosong Kedatanganku ini antara lain juga ingin mencarimu Keruan Pak Hai Sim terkesiap Cepatia berkata Men, mencari aku? Untuk, untuk apa? Aku kan tidak makan manusia juga tidak Berjudi, betapapun aku kan lebih bersih daripada mereka Sebenarnya bukan aku yang ingin mencarimu Hanya kawanku yang berensek itulah merasa ada urusan yang belum dibereskan bersamamu Maka dia ingin berunding lebih lanjut dengan kau Sampai di sini mendadak si kerdil berseru Ayolah, lekas kemari Kau hari mau empong Apakah kau tak berani menemui orang lagi? Mendengar kata-kata terakhir ini Segera Pak Hai Sim hendak mengeluyur pergi Sebab ia sudah tahu orang yang dimaksud itu Pek Hujin yang sejak tadi tampak berlagak kemalu-maluan itu Demi mendengar ucapan si kerdil ini Seketika mukanya juga berubah pucat Namun sudah terlambat bagi Pak Hai Sim untuk mengeluyur pergi Baru saja ia lompat ke sana Tau-tau Kui Tong Chu sudah mengadang di depannya dengan tertawa Pada saat itu pula terdengar berdetaknya geladak kapal Seorang muncul dengan langkah lebar Siapa lagi dia kalau bukan orang yang istrinya hendak direbut Pak Hai Sim Yaitu Pek San Kun Pak Hai Sim menghela nafas gegetun Gumamnya Ai, persoalan yang rumit ini kera bagaimana harus diselesaikan Kalau sukar diselesaikan, boleh dihitung saja secara perlahan-lahan Ujar Little Ajui dengan tertawa Kalian kan sudah menjadi sekutu dalam perusahaan Apapula yang sulit dirundingkan? Dengan geregetan Pak Hai Sim melototi Little Ajui Kalau bisa ia hendak melabraknya dengan mati-matian Cuma saat itu Pek San Kun sudah berada di depannya Cepat ia menyapa dengan tertawa Kita sama-sama si Pek dan berasal dari satu kandang Janganlah kita percaya kepada mulut usil orang lain yang hendak mengadu domba Sehingga keluarga Pek kita bertengkar sendiri Hektometer, berasal dari satu kandang Tentu juga berkongsi dalam kamar Ujar Little Ajui Kembali Pak Hai Sim menjadi murka Segera ia hendak menubruk maju Tapi Pek San Kun malah mencegahnya dan berkata dengan tertawa Sebenarnya ucapan saudara ini juga betul Aku Ucapannya betul? Hektometer Hakikatnya dia lagi kentut Teriak Pak Hai Sim Aku dan binimu tidak Tidak ada sesuatu hubungan apapun Aku pun tidak Tidak ingin menikahi dia Kedatanganmu ini sungguh sangat kebetulan bagiku Ah, mana boleh jadi begitu ujar Pak San Kun Jika biniku itu telah menikah denganmu Untuk selanjutnya dia adalah istrimu Jelek-jelek aku pun tahu istri kawan sendiri Jangan diganggu Mana boleh ku ganggu istrimu sekarang Bahwa Pak San Kun dapat bicara demikian Ini benar-benar membuat semua orang tercengang Dan tidak terkecuali Pak Hai Sim Dengan tergagap-gagap Ia berkata Ah, apa artinya ucapanmu ini? Masa, masa kau tidak mengambil kembali binimu? Sama sekali tiada maksudku untuk bertindak begini Jawab Pak San Kun dengan tertawa Kedatanganku justru akan mengadakan penyelesaian prosedur denganmu Yakni mengadakan timbang terima resmi Habis itu siapapun tidak boleh mengganggu-gugat lagi Aku merebut binimu Masa, masa kau tidak mengadu jiwa Dengan ku teriak Pak Hai Sim dengan tergagap Tidak, sama sekali tiada maksudku Hendak bertengkar denganmu Bahkan aku harus berterima kasih padamu Kata pesankun Keruan Pak Hai Sim Longo tidak habis mengerti Ucapnya kemudian Masa, masa kau, kau berterima kasih Hahaha Pak San Kun bergelak tertawa dan berkata pula Chai Hai sudah menikmati dia selama 20 tahun Sekarang sudah waktunya kau pun boleh mencicipi dia Meski perangainya memang kurang baik Cemburunya juga gede Tidak dapat menanak nasi Juga tidak mahir mengurus rumah tangga Tapi terkadang ia pun bisa goreng telur Suma saya yang lebih sering kebanyakan garam Sehingga asinnya minta ampun Sungguh sukar dibayangkan pesankun bisa bicara seperti ini Keruan Pak Hai Sim melenggong dan menyengir Sedangkan Pak Kho Jin lantas berjingkrak girang Teriaknya parau Kau, kau tua bangka mau mampus Kau berani, berani membusuk-busukannya besar Eh, jangan to'aso, kakak ipar Salah sasaran, kata pesankun sambil tertawa Sekarang Chai Hai bukan lagi suami To'aso Untuk ini hendaklah To'aso selalu mengingatnya dengan baik Seketika Pak Kho Jin juga melenggong dan tidak dapat bersuara lagi Pesankun memberi hormat dan berkata pula Terimalah ucapan selamat dariku Semoga kalian hidup rukun bahagia hingga hari tua Atas kebaikan kalian berdua yang telah sudi membebaskan tanggung jawabku Sungguh Chai Hai takkan lupa dan kelak pasti akan membalas budi kebaikan kalian ini Dia menghela nafas lega dan terbahak-bahak Lalu membalik dan melangkah pergi Semua orang saling pandang dengan bingung Siapapun tidak menyangka di dunia ini ada manusia macam begini dan kejadian demikian Selang sejenak barulah Pak Kho Jin bergumam Oh, dia tidak menghendaki diriku lagi Dia telah meninggalkan diriku Apakah benar ini? Akan lebih baik jika tidak benar Ujar Pak Kho Jin Cuma sayang, tampaknya dia memang tidak pura-pura Tidak, ini pasti tidak benar Teriak Pak Kho Jin Ku tahu, ku tahu saat ini dia pasti sangat sedih Tak dapat ku biarkan dia pergi begitu saja Sambil berteriak ia terus lari keluar Padahal dia sudah kelaparan selama 3-4 hari Selama itu Pak Kho Jin hanya memberi makan sepotong bakpao dan secangkir air Sekarang setitik tenaga itu telah dikeluarkan semua untuk berlari sekuatnya Seperti khawatir kalau kedua kakinya akan ditarik orang dari belakang Padahal tiada seorang pun yang akan punya pikiran untuk menariknya Lebih-lebih Pak Kho Jin Sebenarnya Pak Kho Jin juga merasakan perempuan ini agak menarik Yang paling menarik adalah karena dia istri orang lain Kaum lelaki pada umumnya memang cenderung mempunyai suatu pendapat yang sama Yaitu bahwa istri orang selalu jauh lebih menarik Apalagi Pak Kho Jin yang suka merugikan orang lain tanpa menguntungkan diri sendiri Sebab itulah ketika orang menghendaki dia menikah dengan Pak Kho Jin tentu saja dia tidak menolak Mestinya dia berharap bila mana Pak Kho Jin mengetahui kejadian ini tentu akan keki setengah mati dan akan melabraknya habis-habisan Siapa tahu pesankun sama sekali tidak bertindak demikian Sebaliknya malah menyerah terimakan istrinya itu kepadanya dengan hormat Seakan-akan istrinya itu cuma seonggok sampah belaka dan malahan seperti berkhawatir kalau Pak Kho Jin tidak mau menerimanya Sekali ini Pak Kho Jin benar-benar kecewa karena semua itu di luar dugaannya Tiba-tiba ia pun merasakan Pak Kho Jin ini sesungguhnya memang tidak lebih menarik daripada seonggok sampah Rupanya ini pun merupakan penyakit kebanyakan lelaki di dunia ini Kalau ada dua lelaki bersaing memperebutkan seorang perempuan Sekalipun perempuan itu mirip seekor babi bertina Namun bagi pandangan kedua lelaki itu tentu cantik luar biasa Setiap bagian tubuhnya mungkin akan dipandang indah seperti didadari Akan tetapi bila salah seorang lelaki itu mendadak melepaskan haknya Maka lelaki yang lain tentu akan segera sadar Ah, kiranya dia cuma seekor babi bertina dan tidak lebih daripada itu Begitu pula keadaan Pak Khoi Sim sekarang Sekarang ia merasa Pak Kho Jin lebih memuakan daripada seekor babi bertina Ia berharap perempuan itu bisa lekas-lekas lari pergi dan menghilang Kalau bisa terjerumus ke sungai tentu akan lebih baik lagi Tak tahunya, baru saja Pak Kho Jin berlari sampai di depan Kui Tong Chu Mendadak sebelah tangan kakek mini itu meraih Kontan kuduk Pak Kho Jin kena dicengkeramnya Padahal tubuh Kui Tong Chu jauh lebih pendek daripada Pak Kho Jin Tapi entah bagaimana, tahu-tahu perempuan itu dapat diangkatnya begitu saja Bahkan tampaknya tidak makan tenaga Kui Tong Chu menyeretnya ke depan Pak Khoi Sim, lalu dilepaskan Pak Kho Jin tampak melenggong, agaknya ia ketakutan melihat kesaktian si kakek kerdil Ia sendiri bingung mengapa dirinya bisa diangkat dan diseret begitu saja tanpa berdaya oleh seorang kecil begini Tapi, aku ingin mencari suamiku Masa tidak boleh kata Pak Kho Jin dengan tergagap-gagap Suamimu berada di sini, kau hendak mencarinya kemana kata Kui Tong Chu dengan menarik muka Tetapi, tetapi aku tidak ingin menjadi istrinya Orang, orang lain yang memaksakan perkawinan ini Kata Pak Kho Jin Jika kau benar tidak ingin menjadi istrinya Mengapa tadi kau berlagak seperti malu-malu kucing dan jinak-jinak merpati serupa pengantin baru Tanya Kui Tong Chu Pak Kho Jin mengucek matanya agar keluar air mata Tapi sayang air matanya tidak banyak Pula tidak mau menurut Sengaja dikucek malah tidak mau keluar Hendaklah kau bicara secara jujur saja Kata Kui Tong Chu pula Jika kau banyak tingkah lagi dan kalau kakek menjadi marah Bisa jadi akan kujodohkan kau pada anjing jantan Benar juga, Pak Kho Jin tak berani bersuara pula Ia tahu si kakek kerbil ini tidak boleh dibuat main-main Apa yang sudah diucapkan bisa terus dilaksanakan Betapapun ia tidak ingin menjadi istri anjing jantan Paling tidak Pak Kho Jin kan lebih baik daripada anjing jantan Kui Tong Chu tertawa Mendadak ia tepuk-tepuk pundak Hoa Bukat Untuk itu ia harus berdiri dengan ujung kaki Barulah tangannya dapat mencapai pundak anak muda itu Anak muda, kata Kui Tong Chu dengan tertawa Kau benar-benar mujur dapat memperistri keponakan seti kami ini Saat itu Hoa Bukat berdiri dan di situ Selain berdiri saja ia memang tiada tenaga untuk terbuat urusan lain Mungkin ia pun masih dapat bicara Tapi dalam keadaan demikian apa yang dapat dikatakannya Kui Tong Chu memandangnya pula Ia mengerut kening demi melihat sikap Bukat yang acuh-ta'acuh itu Katanya, apapun juga Kau akan mendapatkan istri baik seperti ini Apapun lah yang membuat kau kurang gembira Mendadak Tisin Melan berkata Ciam Pua, aku, aku Chu Kyo Kyo dan kawan-kawannya memang tidak menutup hiatu bisu anak darah itu Sebab mereka tidak khawatir dia bicara Andai kata dia bicara hal-hal yang tidak pantas dikemukakannya Juga mereka dapat mencegahnya setiap saat Tapi sekarang, dihadapan Kui Tong Chu Terpaksa mereka tak berani mencegahnya bicara Sebab tiada seorang pun ingin dicengkeram batang lehernya Dan diseret serupa si ekor anjing Seperti tindakan Kui Tong Chu terhadap Pek Hu Jin tadi Seumpama Kui Tong Chu tidak mempunyai kepandayan lain Cukup melulu caranya mebekuk orang itu Sudah membuat ciut nyali mereka Sebab mereka tahu bila mana ingin menghindarkan cengkeraman Kui Tong Chu itu mereka memang belum mampu Tapi untunglah Tisin Melan hanya bicara dua tiga patah saja dan tidak melanjutkan lagi Dengan tertawa Kui Tong Chu lantas berkata Kutahu ada banyak urusan akan kau tanyakan padaku Tapi jangan terburu-buru sekarang Sebentar lagi tentu segala urusan akan menjadi jelas baginya Dalam pada itu para kakak beradik buyung sudah saling memberi syarat Dan sedang memikirkan kera bagaimana harus melayani tamu aneh ini Maklum, selamanya anggota keluarga buyung tidak ingin kurang adat terhadap tamunya Tapi sebelum mereka buka suara Kui Tong Chu sudah berkata lebih dulu dengan tertawa Kalian tidak perlu menyuguh arak padaku Selamanya aku tidak suka minum arak Sebab perawakanku kecil Bila minum arak tentu tak dapat melebih orang lain Maka lebih baik aku tidak mau minum Dengan tertawa Tan Hong Chiao bertanya Jika demikian, entah Chiam Pua Apakah kau hendak tanya apa kesukaanku? Begitu bukan tukas Pui Tong Chu Baiklah, akan ku katakan padamu Kegemaranku adalah melihat perempuan menari dengan bugil Nah, jika kalian ingin memuaskan aku sebagai tamu kalian Lekas kalian membuka baju dan menari Keruan permintaan tidak senonoh ini membuat kakak beradik buyung kurang senang Serem tak Tan Hong Chiao, Lam Kiong Liu, dan lain-lain berbangkit Sorot me cucu Kio Kio bercahaya Diam-diam ia bergembira dan berharap kedua pihak itu lekas saling labrak Tak terduga, pada saat itu juga Dari hilir sungai sana tiba-tiba berkumandang tiba suara musik yang merdu terbawa sayup-sayup oleh angin Betapapun, tegangnya suasana bila mendengar suara musik yang merdu ini pasti tak jadi berkelahi lagi Seketika suasana menjadi hening, setiap orang pasang telinga mengikuti irama musik yang mengasyikan itu Sampai-sampai orang macam tohset juga tergetar perasaannya Sorot matanya mulai berubah menjadi tenang dan hangat Suara musik ini ternyata dapat menghanyutkan orang kepada kenangan masa lalu Mengenangkan kejadian yang paling mengembirakan Tanpa terasa beberapa pasang suami istri keluarga buyung itu saling berdekapan Sorot meti masing-masing penuh rasa bahagia Sorot metu hoa buka tanpa terasa juga memandang ke arah Tisimlan Ternyata Tisimlan juga sedang menatapnya Dalam hati masing-masing sama terkenang kepada pengalaman masa lampau Pada waktu itu meski mereka pun banyak mengalami suka duka dan siksa derita Tapi yang terkenang sekarang hanya saat-saat yang menyenangkan Hanya kejadian-kejadian yang mengembirakan saja Kui Tong Chu tersenyum memandangi semua orang Gumamnya kemudian Nah, sekarang tentunya kalian mau percaya bahwa rombongan pemusik yang kudatangkan ini Bukan saja nomor satu di dunia Bahkan belum pernah ada sejak dahulu dan juga masa mendatang Sekalipun Kaisar di zaman dulu juga tidak mampu mendengar musik semerdu ini Suara musik ini semakin mendekat Tertampaklah sebuah perahu meluncur tiba Di atas perahu terang-benderang dengan belasan lampu hias Cahaya lampu yang terbayang di air sungai menambah edah perahu itu Sehingga tampaknya seperti sebuah rumah mewah berjalan Di atas perahu ada tujuh atau delapan orang yang meniup seruling Ada yang membunyikan harpa dan sebagainya Malahan satu di antaranya sedang memukul tambur Meski suara tambur itu kedengarannya berat, monoton, berulang-ulang tetap begitu saja bunyinya Namun setiap pukulannya seakan-akan mengetuk lubuk hati pendengarnya dan membuat orang mabuk dan lupa daratan Di bawah cahaya lampu terlihat jelas orang-orang itu adalah lelaki dan ada juga perempuan Tapi semuanya orang tua yang sudah beruban Bahkan ada yang bertubuh bungkuk reyot Malahan sebagian besar pasti sudah lompong Ketika mereka sudah berada di atas kapal barulah semua orang melihat jelas mereka ternyata beberapa kali lebih tua daripada dipandang dari jauh Bagi orang yang belum melihat mereka tentu sukar membayangkan Pikir saja, beberapa kakek dan nenek membunyikan musik semerdu ini benar-benar sukar untuk dibayangkan Malahan yang benar-benar tak terbayangkan oleh siapapun juga adalah suara musik yang penuh gairah hidup Penuh rasa gembira dan bahagia justru dibawakan oleh serombongan orang tua yang boleh dikatakan pasti sudah pikun Hal ini kalau tidak menyaksikan dengan macu kepala sendiri tentu takkan percaya Akan tetapi sekarang semua orang telah menyaksikan sendiri Cuma siapapun tidak tahu kera bagaimana rombongan orang tua ini naik di atas kapal Soalnya kedatangan perahu kecil ini terlalu cepat Baru saja kakak beradik buyungs yang hendak menyambut Tahu-tahu rombongan orang tua ini sudah berada di haluan kapal Bahkan bunyi musik mereka tidak pernah berhenti sejenakpun Kini terlihat lebih jelas kakek penabuh tambur itu rambutnya sudah putih seperti salju Tapi kulit badannya hitam seperti arang Tubuhnya kurus tinggal kulit membungkus tulang Tapi bajunya justru tidak terkancing sehingga kelihatan deretan tulang iganya yang mirip pagar bambu Tamburnya cukup besar dan tampaknya jauh lebih tua daripada si penabuhnya serta jauh lebih berat bobotnya Akan tetapi kakek itu tidak memanggul tamburnya Melainkan menjepitnya dengan kedua kakinya di bawah serta melayang ke atas kapal dengan enteng Cepatan Hong Chiao mendahului memapak maju dan memberi hormat Ucapnya, para ciampu sudi berkunjung, sungguh kami sangat Belum habis ucapannya, tiba-tiba salah seorang kakek itu berseru Hi, apakah ada di antara kalian ini orang si Chiong? Kakek ini tinggi kurus, dia inilah pemetik kecapinya Pek Haizim mengira si kakek ada sengketa apa-apa dengan orang si Chiong yang ditanyakannya Maka ia cepat menunjuk Lito Ajui dan berkata, ini dia orang si Chiong Dia menyangka sekali ini Lito Ajui pasti akan runyam dan dilabrak habis-habisan oleh si kakek Ia tahu para nona keluarga buyung pasti juga takkan membela Lito Ajui dan apa yang akan terjadi nanti pasti sangat menarik Tak taunya si kakek pemetik kecapi itu lantas menjuram malah kepada Lito Ajui dan berkata Aku jicugeh, daulu kakek moyang Luchang Chukis Yan Sing adalah satu-satunya pengagum leluhurku yang terkenal ahli pemetik kecapi Sekarang anak cucunya saling bertebu pula di sini, apabila saudara tidak menolak Bagaimana kalau ku petik satu lagu bagimu? Pada waktu mudanya Lito Ajui memang juga terpelajar, kalau tidak masakan tibu siang mau memungutnya sebagai menantu Sudah tentu ia paham ceritanya tentang persahabatan sugeh siang sing dengan Chiong Chuki di zaman Chiong Chok Makanya waktu pek hai sim bilang dia si Chiong, dia hanya diam saja dan tidak membantah Segera ia menanggapi ucapan si kakek tadi, apabila Ciam Pua berminat tentu saja Chai He siap mendengarkan Tanpa berbicara lagi jicugeh lantas duduk memangku kecapi Kering, mulailah dia memetik kecapinya, begitu kecapi mulai berbunyi, terasa segarlah setiap orang seperti berada di tempat kediaman dewata Lito Ajui juga berlagak seperti seorang peminat musik sejati, ia pejamkan matu dan mengikuti irama kecapi sambil manggut-manggut dan berulang-ulang menyatakan perasaan kagum dan pujiannya Selesai membawakan satu lagu, jicugeh lantas berbangkit, katanya dengan gegetun, sungguh tidak nyana setelah beratus tahun kemudian keluarga Chiong masih ada peminat kecapi Sebagaimana leluhurnya, lagu yang kubawakan barusan ini biasanya memang tidak sembarangan ku perdengarkan kepada orang lain Diam-diam cu kiao kiao menggeleng Sudah diketahuinya para kakek dan nenek ini pasti memiliki kepandayan yang maha tinggi Tapi tak disangkanya bahwa mereka dapat dibohongi semudah ini Agaknya orang makin tua akan semakin pikun ternyata juga ada benarnya Buktinya orang-orang tua ini kan cukup nyata Jicugeh memegang tangan Lito Ajui dan memperkenalkan kawan-kawannya itu Ternyata kawanan kakek dan nenek itu mempunyai nama dan si yang aneh Kebanyakan menirukan si seniman di zaman kuno Yang meniup si au atau seruling juga si si au Yang memetik harpa mengaku si han Katanya masih keturunan hon si yang cu itu anggota pasien atau delapan dewa dalam dongeng Geli para nona keluarga buyung mendengar nama kakek-kakek yang lucu ini Mereka merasa orang-orang tua ini tidak saja pikun bahkan juga sinting Padahal siapapun dapat menduga bahwa si mereka itu cuma samaran belaka Terutama kakek yang mengaku si han itu jelas bukan keturunan hon si yang cu Sebab umum mengetahui hon si yang cu tidak pernah beristri Lalu dari mana datangnya anak Kalau tidak punya anak Tentu saja tidak mungkin mempunyai keturunan lebih lanjut Tapi para kakek dan nenek itu tetap mengaku bernama dan si begitu mau tak mau semua orang percaya saja Meski semua orang juga tahu orang-orang tua ini pasti kaum pendekar ternama pada beberapa puluh tahun yang lalu Namun tiada yang tahu asal-usul dan nama asli mereka Lebih-lebih pisemlan Ia merasa bingung untuk apakah beberapa orang tua ini sengaja datang membawa musik baginya Padahal usia setiap orang cukup untuk menjadi nenek moyangnya Mana mungkin ada sangkut paut kekeluargaan dengannya? Nona Besar Buyung adalah istri bijaksana dan berwibawa Pembawaannya juga pendiam Sejak tadi ia hanya duduk diam saja dengan mengulung senyum Kini mendadak ia menarik ujung baju seng suami dan membisikinya Waktu sudah larut, semua orang tentu juga lelah Lebih baik kita Tan Hang Ciau menepuk perlahan tangan seng istri Katanya dengan tersenyum Kutahu maksudmu, sabarlah sebentar Padahal ia takut keadaan akan bertambah ruwet Ia pun tidak ingin terlibat dalam urusan dengan orang-orang aneh yang tak jelas Asal-usulnya ini Segera ia menjura dan berseru Kini pemain musik sudah siap Bolehlah silakan kedua pasang mempelai menjalankan upacara Agar selanjutnya kita dapat minum beberapa cawan arak bahagia Tepat, setuju Tupiau-Tiau mendahului bertepuk tangan Haha, kata peribahasa, waktu adalah uang Kita hanya bersendau gurau saja sejak tadi Sehingga melupakan para pengantin baru yang ingin lekas-lekas masuk kamar Sambung H.H.G. dengan tertawa Sudah tentu mereka pun tahu orang-orang tua ini tak boleh dibuat main-main Maka sedapatnya mereka ingin lekas-lekas pergi Siapa tahu Kui Tong Cu lantas berseru Tidak, tidak boleh sekarang Harus tunggu lagi sebentar Tunggu apa tanya Tupiau-Tiau Tunggu satu orang Jawab Kui Tong Cu Memangnya Chiampo juga telah mengundang tamu untuk menghadiri pesta ini Tanya Tiau-Tiau Bukan tamu, tapi tuan rumah Kata Kui Tong Cu Tentu saja Tupiau-Tiau dan lain-lain sama melengat Cuan rumah Bukankah Cuan rumahnya sudah berada di sini? Tapi Kui Tong Cu tidak menjawabnya Sebaliknya dia berpaling pada seorang tamu yang bernama Nicapek Dan bertanya, di mana bucah itu Tidakkah dia datang bersama kalian? Nicapek melotot Jawabnya, memangnya dia datang bersama siapa jika tidak bersama kami? Lalu di mana dia tanya Kui Tong Cu Di mana dia, kenapa tidak kau tanya langsung padanya jawab Nicapek? Jika ku tahu di mana dia, untuk apa ku tanya, monyong omel Kui Tong Cu Kau tidak tahu, dari mana pula ku tahu? Aku kan bukan bapaknya jawab Nicapek dengan melotot Diam-diam Lito Ajui merasa geli Beberapa tua bangka ini ternyata juga seperti anak kecil Kalau sudah bertengkar tampaknya tidak kurang lucunya daripada dirinya Untunglah sebelum urusan menjadi lebih bertele-tele Seorang kakek bernama Lam Kue Sian Sing menukas Bocah itu sebenarnya datang bersama satu perahu dengan kami Tapi dia mengomel katanya laju perahu terlampau lambat Maka dia lantas melompat ke daratan dan ingin memburu ke sini lebih dahulu Ini namanya ingin cepat jadi lambat, tambah Jicugeh Ai, wataknya yang tidak sabaran itu mungkin sampai mati pun sukar berubah Kata Kui Tong Cu dengan tertawa Si nenek penyuk seruling sisiau menimberung Tapi kalau menurut kecepatan larinya Sekalipun harus mengitar tentu saat ini pun sudah berada di sini Bisa jadi penyakitnya telah kumat lagi dan berkelahi dengan orang di tengah jalan Ya, bila mana dia sudah berkelahi Mungkin tiga hari tiga malam juga takkan selesai Sambung si kakek si hon Tergerak hati kiau-kiau Tanyanya cepat, apakah sahabat para ciampu itu suka berkelahi Dan bila sudah berkelahi sukar lagi di lerai Ai, memang begitulah sifatnya Bila lawannya belum jera dan minta ampun Maka pasti akan dilabraknya terus Jawab Kui Tong Cu Cu kiau-kiau juga ingat pada seseorang Tanyanya segera, apakah sahabat para ciampu itu ialah